Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada siang ini Sahabat manusia bertopeng Kita sedang berada di Lapangan Golof Yang mana lapangan Golof ini adalah Salah satu cabang Olahraga Yang khusus untuk Horang-horang khaya Ya guys ya Olahraga orang khaya Jadi Manusia bertopeng disini bukan untuk Olahraga orang khaya itu Pemirsa ya Cuman kita Jalan-jalan aja Tapi ngomong-ngomong Sudah lama ya kita tidak bertemu Pengen juga rasanya melihat Para Netizen Pemirsa Sahabat manusia bertopeng Di masa itu berada Mungkin sudah lama kita tidak bertemu Baiklah mungkin pada kesempatan ini Kita bertemu sedikit Membahas hal-hal yang Sedikit urgent Kepada bangsa dan negara kita guys Oke guys Sudah kita bertemu kembali Nah tema kita kali ini tentang Doa untuk keselamatan bangsa Yang mana perjalanan bangsa kita ini mengalami yang namanya pasang surut Kehidupan Kehidupannya guys Sedikit kita berbicara tentang sejarah Dimana bangsa kita ini lebih kurang 350 tahun guys Telah dijajah oleh Belanda plus Jepang Nah tentu sahabat manusia bertopeng Apalagi narasi muda Dimana saja berada Anda sudah Pasti tahu loh tentang sejarah Bagaimana para pahlawan bangsa kita berjuang Mati-matian Dengan darah Dengan air mata Dengan keringat Ya Maju ke medan pertempuran Untuk keselamatan bangsa ini Demi alam kemerdekaan yang kita nikmati hingga saat ini Nah oleh karena itu Adanya pasang surut Kehidupan Berbangsa ini guys Para pahlawan kita itu tak Hanya berusaha berperang dengan bambu runcing Ataupun senapan hasil rampasan Tetapi mereka juga berdoa Meminta kepada Allah Ta'ala Ya Sebagai contoh salah satu General Sudirman Bagaimana beliau itu Bertempur Ya Mengemandui Perjuangan Laskar-laskar Rakyat Untuk Menghajar Para penjajah Belanda itu Ya Beliau ini Melanglang buana Masuk hutan Keluar hutan Tanpa lelah Walaupun ditandu Walaupun beliau itu dalam keadaan Sakit Tetapi semangat juang beliau itu Sangat hebat guys Bahkan Diriwayatkan dalam sejarah Jenderal Sudirman ini adalah Tidak pernah Lepas Melaksanakan sholat Ya Khususnya Sholat berjamaah guys Oleh karena itu Kita yang sudah alam merdeka ini Jangan lupakan sholat Kita sudah merdeka Alam enak Alam indah Ya Jangan lupa sholat Berdoa Ya Nah yang kedua Setelah kita merdeka Tahun 48 Masuk agresi Militer kedua Namun ada pengkhianatan Di sana Adanya pengkhianatan Dari Komunis Indonesia Yang dibimit oleh Muso Nah Dimana para pejuang saat itu Untuk Menghajar Belanda lagi Besar sekutu Di lain pihak Yaitu pengkhianat dari bangsa sendiri Yaitu PKI Yang dimimpin oleh muso Juga menyerang Dari dalam Demikianlah Tetap berjuang Dan berjuang Kemudian di tahun 65 Saudara Di tahun 1965 Aidit Untung Juga dari Komunis Melakukan Semacam Pemberontakan Yaitu yang kita kenal Dengan Gestapo Atau gerakan G30 SPKI Nah inilah Sejarah terus berulang Bangsa kita ini Jangan kita anggap Santai-santai saja bro Pak Mirsa Anak-anakku Para Generasi penerus Ya Jangan kita banyak Terlalu banyak Santai Bermain TikTok Ya Bermain game Ya Berselfie-selfie Begini ya Selfie-selfie Selfie Ya Terlalu banyak Selfie-selfie Lupa membaca Sejarah Bahwa Pengkhianatan-pengkhianatan Itu Terus terjadi Ya Kemudian kita Lihat Penomena terakhir ini Yaitu yang terbaru Adalah Ingin dirubahnya Pancasila Yang mana Pancasila itu Lima Sila Mau dirubah Menjadi Tri Tiga sila Bahkan diperas lagi Menjadi Ekasilam Menjadi Satusila Artinya ini juga Pelan-pelan Ada upaya-upaya Komunis Atau Neo-komunis Ya Atau paham-paham Komunis Yang ingin Merong-rong Keutuhan Bangsa dan negara Atau keutuhan NKRI Ini yang harus Kita waspadai Dan saat ini Kita lihat Ya Di DVRI Sedang bergulir Yang namanya RUU HIP Yaitu Ingin Memeras Pancasila ini Ini salah satu Makanya Para ulama kita Para Tokoh-tokoh agama kita Lintas agama Menolak Adanya rancangan Undang-undang yang ingin Memeras Pancasila ini Menjadi tiga Adanya menjadi satu Kenapa? Ini adalah salah satu Ada unsur-unsur Yang dicerigai oleh para Ulama-ulama kita Para tokoh-tokoh bangsa kita Bahwa ini adalah Suatu Semacam gerakan-gerakan Terselubung Yaitu Paham-paham komunis Yang ingin bangkit lagi Di negara kita Jadi wahai Pemirsa Dimana pun saja berada Generasi muda Baik dari muda maupun tua Sahabat manusia bertopeng Kita tetap wasfada Kita tetap Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Kita berdoa Membaca Al-Fatiha Bersalawat Sepuluh kali Allah Kemudian kita membaca Kemudian kita membaca Tujuh kali atau lebih Kenapa ini? Sehingga tipu daya apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merongrong kebaikan bangsa dan agama Karena Allah lah membalas tipu daya mereka Makanya kita wiridkan setelah sholat Atau pagi dan petang Lalu kita doa lagi Tambahan lagi Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal narsir Kemudian La hawla wa la quwata illa billahi la'aliyu al-majim Tambah satu lagi untuk kesuksesan kita Allahumma ya'oniyu Ya hamidu Ya muddi'u Ya rohimu Ya wadudu Aghni ni bihala lika'an haramika Wa bitu'atika amman siwaka Wassalamualaikum Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Kumfayakun Wassalamualaikum Walhamdulillah Nah inilah salah satu doa-doa Apapun itu sebenarnya Anda semua Bisa berdoa dengan cara apapun Ya dengan bahasa apapun Untuk kebaikan negara Untuk kewaspadaan kita Kepada rongrongan Kepada bangsa ini Ideologi-ideologi komunis Atau pengkhianat-pengkhianat bangsa Supaya tidak lagi datang Kepada bangsa kita Inilah pesan dari manusia bertopeng Yang cinta kepada antum semua Kepada anda semua Sahabat manusia yang masih berada Ya Nah sukses selalu Kita tetap selamat Dunia dan akhirat Billahi taufiqullah hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka 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 Allahu akbar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!